Polemik sindiran Dewi Persik yang lagi heboh di tengah masyarakat saat ini, akhirnya terendus juga di telinga Lesti Kejora. Seperti yang sudah diketahui, wanita yang populer dikenal dengan nama DP tersebut, baru-baru ini menyentil duet Ahmad Dhani dengan Lesti Kejora di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta yang digelar beberapa waktu lalu. Dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati, pemilik lagu sekali seumur hidup tersebut, hanya beriktifar saat awak media mempertanyakan perihal itu. Terlihat Lesti Kejora tak banyak bicara, dan hanya tersenyum manis ketika para wartawan mempertanyakan hal itu kepadanya. Sontak saja, unggahan video tersebut, langsung menimbulkan berbagai reaksi dari netizen Tanah Air, tak sedikit dari mereka, mengaku kagum dan memuji sikap Lesti yang bijak dan dewasa itu, ketika menjawab pertanyaan dari awak media tersebut. Harus diakui, semenjak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar beberapa bulan yang lalu. Tercatat, Dewi Persik kerap menyindir Lesti Kejora di media sosial pribadinya, meskipun tidak menyebutkan nama, namun banyak warganet menduga, bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Lesti Kejora. Mengejutnya, meskipun Dewi Persik sering melontarkan ucapan sindiran kepadanya, akan tetapi, Lesti Kejora sampai detik ini tak mau merespon dan menanggapi atas sindiran tersebut. Lesti lebih memilih diam dan hanya tersenyum tipis, kala ada yang mempertanyakan hal itu kepadanya. Tentu saja, sikap dan karakter Lesti Kejora tersebut langsung banjir pujian dan sanjungan dari banyak masyarakat Indonesia. Mereka salut dengan kesabaran dan ketabahan dari Lesti Kejora. Meskipun dirinya kerap disindir dengan tuduhan yang tak benar, namun dirinya tetap ikhlas dan sabar menanggapinya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora tengah menjadi perbincangan publik setelah berduet dengan Ahmad Dhani menyanyikan lagu, sedang ingin bercinta, beberapa waktu lalu. Istilah, candu mengalir Lesti, sontak menjadi viral di jagad sosial media terkait penggalan kata, mengalir, dari lirik lagu itu dinyanyikan dengan merdu oleh istri Rizky Bilar itu. Sementara itu, sosok yang juga pernah berduet dengan Ahmad Dhani dan menyanyikan lagu yang sama, Dewi Persik memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya. Dirinya awalnya tidak mengerti banyak netizen yang menyinggungnya kalau duetnya dulu dengan Ahmad Dhani tidak se-viral Lesti Kejora. Ia pun menjelaskan kalau duetnya di masa lalu sempat trending namun berbeda dengan kecepatan naiknya isu viral dengan masa sekarang. Seolah tidak terima, ia memperingati Lesti yang viral itu hanya bagian dari anak ingusan yang baru lahir yang tidak paham soal perkembangan zaman telah bergeser terkait bagaimana sebuah hal dapat populer. Kalau anak ingusan yang baru lahir yang gak bakalan tahu keviralan kita kayak gimana di zamannya, sindir Dewi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!